Halo Yoters, masa depan penuh kesuksesan, siapa yang gak mau? Siapkah Yoters menyambut kesuksesan karir, bisnis, dan pendidikan? Eits, tapi jangan terlena dulu. Kesuksesan gak datang tiba-tiba apalagi instan. Perlu banyak effort, mental sekuat baja, dan kadangkala pengorbanan. Apalagi jaman modern ini, ada lebih banyak tantangan dan persaingan untuk mencapai kesuksesan. Seberapa banyak amunisi yang kamu miliki, Yoters? Seberapa kuat mental kamu siap diuji? Welcome di Udah Tau Belum, tempatnya dapetin inspirasi untuk sukses di usia muda. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Tiap minggunya, Udah Tau Belum selalu buat video menarik dan inspiratif untuk para Yoters. Video yang bermanfaat untuk sukses di usia muda. Kali ini kita ada 10 skills paling berfaedah dalam hidup agar kamu siap menyongsong kesuksesan. Kalau bicara hidup, kayaknya gak lepas deh dari sesuatu hal yang baik dan buruk. Bermanfaat atau enggak, negatif atau positif, dan berfaedah atau enggak. Terkadang ada skills yang orang tuh underestimate. Tapi nyatanya, sangat berpengaruh dalam hidup kita. Kayak lakuin ini sekali, maka akan terus ada dan berpengaruh seumur hidup kamu. Skills ini juga memiliki impact yang besar di kedua bagian hidup kamu. Personal life dan professional life. Nah, kali ini udah tau belum akan suhukan 10 skills paling berfaedah dalam hidup. Satu, belajar cara untuk belajar. Salah satu skills yang orang-orang masih belum sadar pentingnya skills ini di hidup kita. Kalau kamu perhatikan, ternyata begitu banyak hal di dunia ini yang bisa kita pelajari. Artinya, kita akan ikut tuh cara-cara khusus untuk mempelajari hal tersebut. Laiknya sebuah games, kita bisa upgrade kemampuan kita ketika kita tau apa aja jenis usaha, waktu, dan fokus kita untuk mempelajari skills baru. Skills ini memiliki impact yang besar untuk jangka panjang. Kalau Yoters di rumah udah tau bagaimana caranya untuk belajar. Satu-satunya hal yang tersisa adalah mengalokasikan waktu Yoters dan sumber daya Yoters. Untuk mengembangkan apa yang bisa buat hidup Yoters lebih baik. Dua, kemampuan untuk beradaptasi, improvisasi, dan mengatasi kendala. Skills ini akan membuat Yoters bisa terus maju dan bertahan dari segala masalah yang Yoters hadapi. Jalan hidup setiap orang itu berbeda-beda. Sangat kompleks untuk bisa disamaratakan. Tapi dedikasi kita untuk terus maju yang buat kita bisa dapat kesuksesan. Masa-masa yang berat ada di hadapan kamu. Orang-orang juga akan mengecewakan kamu. Rencana kamu kadang gak akan berjalan dengan lancar. Dan terkadang, kamu akan menghadapi titik terendah dalam hidup kamu. Atau kamu sedang ada di titik itu. Ubah sikap kamu. Cari jalan alternatif lain, kreatif, dan atasi kendala yang kamu terima. Kalau hidup terasa semakin keras, artinya kamu sudah masuk di level selanjutnya. Tiga, kemampuan untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan. Yoters pasti pernah ikut merasakan. Perasaan yang dibuat dalam rangkaian kata, puisi, atau sajak-sajak dari sosok terkenal. Ini juga jadi pasalah besar dalam sebuah hubungan. Salah satu partner gak tahu cara untuk menyampaikan apa yang salah, alih-alih malah memendamnya sampai pada titik kehancuran sebuah hubungan. Ini bukan cuma tentang sebuah hubungan percintaan, tapi berlaku juga dalam hubungan pertemanan, pekerjaan, dan lingkungan tempat kamu tinggal. Orang-orang terkadang terlalu takut untuk speak up ketika ada yang salah terjadi di hidup mereka. Itulah yang buat kamu berakhir di rutinitas yang itu-itu aja yang buat kamu jalan di tempat dan tak ada peningkatan. Dan tanpa skills ini, kamu hanya buang-buang waktu kamu aja. Empat, kemampuan untuk menjual dan negosiasi. Semua yang Yoters lakuin adalah proses penjualan dan proses bernegosiasi. Kalau kamu pengen punya pacar, kamu harus bisa ngejual ide ke doi kalau kamu adalah orang yang tepat untuk jadi teman hidupnya. Yoters ingin pekerjaan? Kamu harus bisa ngejual kemampuan kamu dari semua kandidat peserta yang mendaftar. Bahkan untuk Yoters sendiri, kamu harus bisa ngejual pandangan kamu terhadap diri kamu sendiri kalau kamu bisa jadi yang terbaik dari yang kamu lakukan hari ini. Selling is not synonym for lying. Selling is rational process. Yang bisa kamu lakuin dari value yang ada. Hidup kita gak akan lepas dari negosiasi dengan orang lain, dengan diri kita sendiri, dan bahkan dengan waktu yang ada. Yoters pernah buat keputusan untuk resign, jual beli barang, atau speak up atas masalah kamu. Artinya kamu sedang bernegosiasi dengan waktu. Kamu sedang bernegosiasi dengan usaha dan kepuasan di bawah payungnya waktu. Dengan melakukan hal yang tidak diinginkan orang lain, kamu sedang bernegosiasi dengan masa yang akan datang, di mana kamu bisa menikmati kehidupan yang orang lain belum tentu bisa. Lima, tahu waktunya diam, mendengarkan, dan belajar dari teman bicaramu. Nah, Yoters, udah tahu belum banyak di luar sana, orang-orang yang gak tahu kapan waktunya diam. Kalau hanya kamu yang berbicara, kamu tuh gak akan berkembang. Karena kamu cuma sampaikan apa yang kamu tahu. Cara terbaik untuk berkembang adalah mendengarkan. Maksudnya adalah benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan. Karena akan beda ketika kamu cuma dengerin tapi gak memahami apa yang mereka sampaikan. Ketika kamu benar-benar mendengarkan, kamu pasti buat perhatian yang lebih. Dan kamu juga membuat skenario di pikiran kamu tentang apa yang sedang kamu dengarkan. Selalulah asumsikan teman bicara kamu memiliki sesuatu yang gak kamu ketahui. Yoters, jangan sampai dibutakan oleh kesombongan ya. Dengan merasa memiliki banyak pengetahuan. Lebih penting untuk berkembang daripada kasih kesan kamu tahu segalanya. Itu yang membedakan kamu dari orang yang tahu dan yang hanya berpura-pura tahu. Enam, kemampuan untuk memotivasi diri. Yoters, akan ada saatnya kamu ngerasa malas dan tidak percaya diri. Akan pasti ada saatnya kamu ngerasa gak bisa kasih yang terbaik. Dan akan ada saatnya kamu ngerasa apa yang kamu lakuin itu gak ngahasilin apa-apa. Hari-hari itu akan berbeda ketika kamu membuat keputusan untuk menjalaninnya. Ketika kamu buat alasan untuk kegagalan yang kamu rasakan. Gimana cara kamu mewujudkannya? Gimana cara kamu meyakinkan tubuh dan pikiran kamu untuk melakuin hal yang kamu tahu itu baik? Terlepas dari alternatif yang kamu buat, level dari memotivasi diri sendiri bisa merujuk pada Dari kemampuan yang dijelaskan sebelumnya, kita akhirnya masuk ke bagian disiplin. Sukses itu adalah gabungan dari hal kecil yang dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Gak penting seberapa kecil langkah yang kamu ambil tiap harinya. Kalau terus disiplin langkah, pasti bakal sampai ke tujuan. Kasih waktu yang cukup dan kamu akan sampai ke tujuan kamu. Kadang kita gak mau ambil langkah yang panjang karena mudah terganggu oleh objek yang silau. Mengabaikan kesempatan-kesempatan yang ada dan fokus dengan objek yang silau itu. Yang gak kita ketahui adalah, akan ada banyak objek-objek silau lainnya yang buat kita semakin jauh dari membuat progres. Yotar seharus percaya, setiap orang pasti bisa mendapatkan sebuah perubahan dramatis di hidupnya hanya dengan sebuah kedisiplinan. 8. Manajemen Waktu Kesuksesan di hidup kita itu dituntuin dari kemampuan kita buat manfaatin sumber yang ada. Salah satu sumbernya adalah waktu. Masing-masing kita punya waktu 24 jam dalam sehari. Di malam hari saat kamu menutup mata, orang lain sudah membuat progres dalam hidupnya. Simpelnya tuh, orang tersebut udah gunain waktunya secara efisien di mana yang lain memilih untuk menyianyiakan waktunya. Setiap hari aja kita punya kendali untuk memilih mau seperti apa kualitas hidup kita. Apakah kamu memilih menghabiskan waktu untuk menonton film? Atau malah mengasah kemampuan kamu di bidang public speaking? Pilihan yang cukup sederhana yang memperlihatkan kualitas hidup kamu berdasarkan manajemen waktu yang kamu buat. 9. EQ dan Empathy Tidak bisa dipungkiri, kita akan selalu berhadapan dengan banyak orang. Kita hidup di dunia sosial yang sangat besar. Emotional intelligence atau kecerdasan emosional membantu kita melalui dunia sosial yang besar itu. Orang dengan kecerdasan emosional yang rendah akan cenderung sering frustasi, memiliki pemikiran yang negatif, berpikir bahwa dia dibenci oleh banyak orang, dan percaya kalau orang lain lebih baik daripada dirinya sendiri. Kecerdasan emosional itu adalah skills, kemampuan untuk kita dapat berinteraksi dengan banyak orang, untuk dapat mengerti, berbicara, dan memotivasi mereka. Sejatinya kita bukanlah mesin, ada di mana hari yang baik dan buruk, kita juga punya cara yang berbeda untuk merespon hal yang terjadi di hidup kita. Kecerdasan emosional memberikan kita kemampuan untuk melihat dan mengerti akan perbedaan antar individu. Orang dengan IQ yang tinggi lebih perform dari orang yang memiliki IQ yang tinggi. 10. Mampu memecahkan masalah dan berpikir kritis Dengan kemampuan memecahkan masalah, kamu dapat menjadi orang yang sangat bermanfaat bagi sekitar. Setiap hari pastinya kita akan menghadapi kendala, mau itu besar ataupun kecil. Dari semua yang terjadi, ada satu yang harus selalu kita cari, yaitu solusi. Dengan kemampuan ini, kamu bisa survive di lingkungan kerja kamu, sekolah kamu, dan kehidupan kamu. Kemampuan ini juga memerlukan kemampuan berpikir yang kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan yang harus terus biasa ke tajamannya. Dengan kemampuan ini, kamu bisa menyelesaikan masalah dan memikirkan jalan keluar atas sebuah kendala yang ada. Berpikir kritis juga membuat kamu memiliki kemampuan spesial di mata orang lain yang tidak semua orang miliki. Itu dia Yoters, 10 skills paling berfaedah dalam hidup. Jangan lupa asas skills di atas tebik hidupannya lebih baik ya. By the way, Yoters lagi kembangin skills yang mana nih? Yuk komen di bawah dengan hashtag ini skills gue. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. See you on top! Terima kasih telah menonton!